Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan dan kembali kita akan berbincang dengan inspirator kita sore hari ini yaitu Bapak Syarkawi Rauh. Pak Syarkawi kalau kita berbicara, kalau tadi kita ngomongin tentang personal Bapak bersama keluarga dan lain-lain, tapi kali ini kita ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang profesi Bapak ini sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah ini sudah menghangat-hangatnya sekarang ini Pak ya, apalagi kalau menjelang di bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri nanti ini banyak harga daging, ada yang monopoli dan lain-lain. Nah ini mungkin, apa sih Pak sebenarnya tantangan terberat ketika menjadi Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini Pak untuk mengedepankan kejujuran tentunya Pak? Nah yang pertama tentu ya, kalau di persaingan usaha itu ada yang kita kenal dengan misalnya predatory pricing. Jadi ada misalnya pelaku usaha tentu bertindak tidak jujur katakanlah ya, dengan misalnya membuat kalkulasi biaya yang seolah-olah biaya itu katakanlah dia buat terlalu murah. Nah di accountingnya, di pembukuannya. Nah yang sesungguhnya tidak seperti itu. Untuk apa? Untuk kemudian dia bisa menerapkan harga yang sangat murah di pasar. Untuk penerapan harga yang murah itu dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperbesar market share, memperbesar pangsa pasar, atau untuk mengusir pesaing di pasar. Nah itu bisa saja terjadi. Dan di dalam konteks undang-undang persaingan, ketidakjujuran di dalam katakanlah menyampaikan struktur biaya di perusahaan pelaku usaha yang bersangkutan itu, masuk dalam konteks pelanggaran hukum persaingan kalau itu berimplikasi terhadap pelaku usaha lain. Kemudian yang kedua, ini persaingan usaha yang sehat ini kan kita berusaha membangun misalnya mekanisme supply and demand di pasar secara lebih transparan, secara lebih accountable, secara lebih semuanya bisa diakses. Nah sehingga prinsip dasar di dalam persaingan usaha itu adalah salah satunya tidak ada yang namanya asymmetric information. Artinya informasi itu harus diterima secara benar oleh setiap orang, secara seimbang, baik oleh produsen maupun si konsumennya. Konsumen tahu benar-benar barang apa yang dia beli, kualitasnya seperti apa. Sehingga di dalam konteks pasar yang bersaing secara sehat, kejujuran itu menjadi fondasi yang benar-benar harus dilakukan. Karena dalam pasar yang bersaing, kalau ada satu pelaku usaha yang berlaku tidak jujur, maka dia akan ditinggalkan oleh konsumennya sendiri. Nah sehingga ya inilah yang sebenarnya sekaligus menjadi tantangan kita di KPPU ya, bekerja ya. Iya, sekarang kan yang lagi hangat nih Pak ya di Indonesia ini masalah harga daging ini Pak. Harga daging yang kalau misalnya di Malaysia, di Singapura itu bisa hanya 50 ribu rupiah lah sekitar situ. Tapi di Indonesia ini Presiden kita sudah mengatakan kalau bisa 80 ribu, tapi ternyata nggak bisa juga Pak. Nah apakah dalam persaingan usaha untuk penjualan daging sapi ini ada ketidakjujuran menurut Pak Syarkawi Pak? Nah kalau kita lihat kebetulan kurang lebih 3 malam yang lalu saya melakukan sidak ya ke salah satu rumah potong hewan. Nah saya datang ke sana bicara dengan pemilik RPH-nya, saya tanya kenapa kok harga daging di pasar itu masih saja tinggi. Katakanlah masih sekitar 120 ribu per kilogramnya secara rata-rata ya. Nah terus disampaikanlah ke kami bahwa pembentukan harga daging di pasar yang besarnya sekitar 120 ribu itu secara sederhana itu dibentuk oleh satu. Kita mereka itu membeli sapi siap potong dari feedlotter atau perusahaan penggemukan ya. Nah perusahaan penggemukan ini misalnya menjual daging sapi per kilogram hidup itu sekitar 43 ribu. Nah masuk ke rumah potong hewan, mereka potong, pisahin kepala, kaki, isi dalam gitu ya. Nah itu mereka biasanya langsung kali dua tuh, jadi 86 ribu. Nah setelah dipisahkan semua itu. Nah terus yang ada adalah tinggal tulang dan dagingnya. Nah tulang dan daging itu biasanya di dalam, ya setelah dipisah-pisah tadi, itu masih ada 20% tulangnya. Nah dikeluarkan tulangnya, makanya ada lagi faktor penambah. Harga itu masuk ke pasar menjadi 106 ribu, jadi 86 ribu tadi tambah lagi 20 ribu, jadi 106 ribu. Nah oleh retailer di pasar, si penjual-penjual yang kios-kios katakan lah ya, itu kan dipotong lagi dalam potongan yang kecil, lemaknya dipisahkan, ada penyusutan. Nah biasanya tambah lagi tuh 10% dari harga di rumah potong hewan. Nah jadi kalau 106 ribu tambah 10% dari 106 ribu, itu kan 106 ditambah dengan 10.600, berarti sekitar 116 ribu ya. Itu harga yang ideal dilihat dari struktur kos di masing-masing rantai distribusi itu. Nah apa yang harus kita relevansikan ya, dengan misalnya kejujuran, nah ini penting loh. Pertama, apa benar kos yang di RPH itu sekitar ya katakanlah perkalian dua itu ya, dari harga daging per kilogram hidup dari feedlotter. Nah atau apa benar feedlotter menetapkan harga 43 ribu itu per kilogram hidup dari sapi itu benar-benar sesuai dengan struktur biaya yang mereka keluarkan. Nah itulah dalam rangka itulah sebenarnya dalam waktu dekat KPPU, kita di Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan berdiskusi dengan teman-teman di feedlotter untuk melihat kira-kira struktur kos atau keluar harga 43 ribu per kilogram daging sapi hidup itu. Dari mana perhitung-hitungannya? Nah apakah hitung-hitungan itu benar-benar memperhatikan misalnya harga pakan, ongkos transport, kemudian bea masuk yang harus mereka bayar. Karena sapi kita yang banyak di Jakarta ini kan sapi bakalan yang kita impor dari Australia digemukan lagi sampai mencapai berat tertentu ya. Nah artinya semua proses ini kan harus benar-benar jujur disampaikan secara transparan ya. Iya betul, kalau nggak jujur pun nanti dagangannya nggak berkah juga Pak ya percuma begitu ya. Nah implikasinya akan kesan. Iya Pak, kalau misalnya secara umum nih Pak ya, apakah usaha di Indonesia ini sudah dikatakan sehat begitu Pak? Nah secara umum ya, secara umum dari sisi pelanggaran hukum persaingan yang kita lakukan, ini dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan ya, penurunan jumlah pelanggaran. Nah artinya apa? Orang semakin sadar bahwa berperilaku tidak jujur di dalam berbisnis itu, itu akan berdampak terhadap bisnis dia sendiri. Dan ini pengalaman teman-teman di Jepang ya. Kurang lebih akhir tahun lalu saya ke Jepang ketemu dengan Japan Fair Trade Commission. Nah mereka itu sekarang muncul dengan satu slogan baru. Nah salah satunya itu apa? Bahwa no competition, no growth. Bahwa bisnis itu tidak akan bertumbuh secara sustainable. Anda tidak akan mungkin mencapai pertumbuhan bisnis yang tinggi. Anda tidak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Kalau tidak didasari pada competition policy and competition law yang diterapkan secara sungguh-sungguh. Nah penerapan hukum dan kebijakan persaingan secara sungguh-sungguh di dalamnya ini mengandung nilai-nilai satu transparansi, akuntabilitas. Karena semua tidak boleh ada asimetrik information di situ. Berarti ini kan persoalan kejujuran yang harus dikedepankan. Jadi intinya negara yang bukan non-muslim saja menerapkan hal seperti itu, kejujuran yang paling utama untuk berdagang. Dan Rasulullah juga mengatakan seperti itu Pak ya. Nah mudah-mudahan ini pedagang-pedagang atau pengusaha di Indonesia ini mengedepankan kejujuran ya Pak untuk berdagang dan melakukan usahanya. Dan yang paling utama adalah mendapatkan rezeki yang berkah. Baik Pak Sarkawi, waktu kita sudah tidak cukup lagi untuk membahas lebih panjang lagi. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 untuk inspirasi Ramadan kali ini Pak.